Batu besar ini yang sudah dipakar besi ini mempunyai kisah keramat mistis Sangat mengebokkan ada batu sekarang dipakar besi dan bisa mengeluarkan air teman-teman Keajaiban ini Dari batu ini mengeluarkan air teman-teman Ini fenomena yang nyata sekali Kita kasih lihat dari sumber batu ini ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Telusuri Nusantara Kali ini kita berada di Desa Sugeng teman-teman Kecamatan Terawas Kabupaten Mojogerto Provinsi Jawa Timur Di penelusuran kita kali ini akan mengunjungi sebuah pepunden yang dikeramatkan warga Yang lokasinya terletak di sebuah pegunungan Nah ini cukup lah unik Lokasinya di sebuah pegunungan dan mempunyai mitos-mitos yang berkembang Yaitu adanya sebuah sosok Sosok seseorang yang mungkin membabat alas desa setempat ya Yang akhirnya di lokasi punden tersebut Menjadi sebuah tempat keramat yang sampai saat ini diuri-uri Nah seperti apa tempatnya dan ada apa di sana Ikuti terus perjalanan kami Jadi teman-teman kita akan menyusuri lokasi yang saya sebutkan tadi Yang mana di punden tersebut ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat Yaitu adanya sosok yang bertapa Yang bernama Mbah Godek dan Mbah Jenggot Nah sosok tersebut familiar sekali di kehidupan masyarakat Yang hingga sampai saat ini masih diceritakan dan ceritanya masih berkembang Yang sangat indah sekali ini adalah lokasinya ya teman-teman Dimana di sebuah pegunungan di wilayah trawas Di pinggir aliran sungai ya Jadi ada dua sungai di atas sini ya Ini sungai kecil yang airnya sangat jernih sekali Dan di bawah situ ya teman-teman juga ada sungai Cukup besar Namun tidak begitu teras ya airnya Hanya ada batu-batu besar di sebelah situ Dan di atas ini seperti ini ya pemandangannya Oke kita lanjut lagi Ini jalannya sudah dicor dan sangat bagus Mungkin memang sangat diperhatikan sekali Tentang keberadaan punden yang ada di sini Nah lokasinya yang sudah dipagar besi ini ya Jadi saya sempat melihat di beberapa media sosial Batu ini dulunya tidak dipagar Sekarang dipagar besi ini Nah batu inilah yang mempunyai kisah-kisah Kramat mistis Mengenai sosok dua seseorang itu ya Yaitu Mbah Jenggot dan Mbah Godek Di sebuah batu besar ini yang sudah dipagar besi ini Mempunyai kisah kramat mistis yang dikembangkan masyarakat Dan dipercaya oleh masyarakat Yaitu adanya dua sosok itu yang Mungkin dulunya bertapa Percaya saat itu puasa 40 hari sampai 41 hari Di lokasi ini Nah saat duduk di lokasi ini Beliau berdua merenung Karena sudah mengalami mungkin ya Karena berpuasa hingga 40 hari Dengan kondisi di pelantara hutan ya Tidak ada apapun makanan Beliau sedikit sambat begitu ya Agar bagaimana ini bisa makan Nah tidak lama kemudian Di atas batu ini Muncul sebuah makanan Yaitu bubur teman-teman Nah bubur itulah yang menjadikan nama dari batu ini Yaitu batu bubur Karena berkat kesaktian dua sosok tersebut ya Mbah Jenggot dan Mbah Godek Nah beliau itu diduga sering bertapa Atau duduk-duduk di sini ya Sekarang itu dipagar besi Dan ini ada aliran air ya Di lokasi batu ini Nah ini kok nyumber di dalam batu Kang Nah ini loh Sumbernya ini keluar dari batu Ini kan cukup unik ya Ini sebuah fenomena atau Kesaktian beliau Yang menjadikan lokasi dari batu ini Ini mengeluarkan air Wow Ini ya keluar dari sini Kang Coba kita lihat dari sini loh Kang Kayaknya dari sini Kang Nah Ini kan Kang Sumbernya itu keluar dari sini loh Dari ujung dari batu ini Nah dari batu ini ya Ini sangat luar biasa teman-teman Fenomena ini Ini batu sakti berarti ya Sakti Kang ini Atau munculnya si bubur itu yang Lah mungkin sekarang Dari sini Kang Ada celukan itu Ada lokong batu ini Oh ya ini Kang Bisa dibuka Kang Kita bisa lihat Kang Lebih dekat Kang Bismillahirrahmanirrahim Wuh anginnya saat kita membuka Ini semakin Kenceng ya Memang auranya ini Cukup mistis Kita lepas sepatu dulu Kang Rahayu 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 Nah Dari batu ini Mengeluarkan air yang cukup beras Teman-teman Mengalir di samping batu ini ya Namun keluarnya air dari sini Nah ini loh Jadi dari batu ini Pauwana sekali Kang Tuh 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 Nah keluar air ya Dari batu ini Nah Jadi Anehnya itu kan Keluar bubur Mulanya ya Dan sekarang Menjadi keluar air Ini unik sekali ini Keajaiban ini Dari batu ini Dari batu ini Mengeluarkan air Teman-teman Ini fenomena yang nyata sekali Teman-teman Dan sekarang itu Dipagar besi Ini 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 Wening ya Banyu ini ya Jadi bertapahnya itu disini ya Bang Ini disini Keluar Keluar sebuah Bubur Dan airnya sekarang keluar dari situ Ini nyata ya teman-teman Bukan rekayasa ini Seperti ini Kita kasih lihat Dari sumber batu ini ya Jadi batu mengeluarkan air Luar biasa Nah ini Kalau melihat Lokasinya Memang Dikeramatkan sekali Dan dirawat ya Di pagar besi Sekarang Dikeramatkan Dilindungi Dilindungi oleh masyarakat Supaya kita keluar ya Kita lihat dari Luar teman-teman Nah ini sangat Menghebohkan ini Sangat menghebohkan Ada batu Sekarang dipagar besi Dan bisa mengeluarkan air Teman-teman Ini nyata teman-teman Nah ini ya Dari sini Besar sekali Ukuran dari batu ini juga ya Sedikit pipih 4 meter Yang diduga ada Dua sosok Orang sakti Yang bertapa Berpuasa Di lokasi ini Hingga 40 hari Ini dinamakan Batu bubur Mungkin Seperti itu Yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan menghibur Apabila ada salah kata Mua maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu Rahayu Rahayu